Halo guys, welcome back to Rekazen Gaming Channel dan kali ini kita nggak bakalan main game juga nggak bakalan ngomongin soal game jadi judulnya ini adalah sebuah channel update ya alias macam pengumuman gitu bisa dibilang ya mungkin kayak vlog lah lebih ke kayak aku pengen cerita ke kalian tentang kondisi channel ini sekarang juga rencana apa yang akan kulakukan ke depannya gitu guys sama-sama aku mau ngucapin terima kasih dulu ya buat kalian semua yang sudah komen di videoku yang sebelumnya yang ngobrolin soal warframe itu ada beberapa masukan yang menurutku itu bagus gitu jadi kayak tentang ide konten warframe seperti apa gitu karena kemarin kan aku bilang bahwa aku tuh pengen bikin konten ini tuh fokus di warframe tapi masih bingung bentuk kontennya kayak gimana nah masukan dari kalian tuh menurutku bagus gitu jadi pengumuman yang pertama di channel update September 2020 kali ini adalah aku sudah memutuskan bahwa channel ini ke depannya akan menjadi channel yang fokus di warframe tapi, nah ratapinya nih meskipun aku bilang fokus di warframe tapi aku nggak akan bikin konten warframe setiap hari aku bakal bikin konten warframe secara rutin tapi nggak setiap hari kenapa? alasannya adalah karena warframe itu kan bukan tipe game yang berstory gitu ya itu kan game online ya jadi bukan game yang fokus di story kayak misalkan Resident Evil yang bisa kalian mainkan tiap hari dan bikin konten gameplay tiap hari kalau menurutku kalau misalkan game online kayak gitu dibikin konten gameplay doang tiap hari itu bakal boring guys karena isinya tuh kebanyakan ya grinding doang mungkin yang bakal bikin menariknya adalah kalau sambil ngobrol tapi apa yang diobrolin juga kita kan nggak tahu gitu ya jadi misalkan katakanlah seminggu ada 6 hari kerja gitu 6 video lah seminggu 1 hari buat libur gitu ya buat istirahat dari 6 kali video itu mungkin aku bakal bikin 2 video tentang warframe misalnya yang 4 aku bakal bikin 3 video gameplay untuk game lain satu lagi mungkin yang isinya ngobrolin soal game entah itu ngobrolin berita game atau ngobrolin soal mendapatku tentang sebuah game atau isu-isu terkini yang berhubungan dengan game gitu guys ini aku masih nunggu ya harga PS5 bakal keluar nanti bakal kubahas nih nah jadi itu adalah pengumuman tentang jadwal atau semacam rencana rencana update kontenku ke depannya kayak gitu kira-kira guys jadwalnya tuh bakal seperti itu nah kemudian jenis kontennya ya kalau bikin konten warframe aku tuh kepikiran ada beberapa jenis guys yang pertama misalkan bikin bahas soal story-nya warframe karena warframe itu gitu-gitu ya story-nya tuh cukup mendalam gitu kita bisa bahas misalkan oh quest ini sebetulnya tentang apa sih kita bisa bahas misalkan tentang karakter ini background-nya tuh kayak gimana atau misalkan siapa sebenarnya si Tenno ini kayak gitu-gitu menurutku buat pemain-pemain warframe mungkin kadang-kadang story-nya agak-agak susah dimengerti ya jadi bahas kayak gitu tuh menarik gitu kan nah selain itu aku juga pengen bahas konten warframe yang isinya tuh semacam berbagi pengalaman nah untuk tipe konten yang seperti ini formatnya tuh gak bakalan cuma sekedar main doang tapi aku pengen bikin banyak editingnya gitu jadi kayak misalkan video terakhir kemarin aku bikin semacam kayak video meme atau kayak musik video gitu ya video meme yang isinya itu adalah pengalamanku main warframe dengan menggunakan pedang galatin gitu kan jadi kira-kira kayak gitu lah formatnya bisa macem-macem kemarin tuh kan kayak bikin kayak meme atau kayak bikin kayak bikin musik video nanti aku mungkin bakal bikin yang lain gitu yang kira-kira isinya itu sharing pengalaman tapi juga ada unsur entertainmentnya gitu jadi menghibur gitu kan nah kalau misalkan pengen bikin konten dengan jenis seperti itu ya tiap hari tuh gak mungkin karena pasti capek editingnya perlu banyak dan aku juga perlu ngumpulin footage perlu ngumpulin mungkin informasi nah dengan pertimbangan itulah makanya aku berpikir untuk oke buat warframe seminggu dua kali aja sisanya 4 hari sisanya aku bakal bikin konten 3 game lain lalu satu yang isinya tuh ngobrol ngobrolin game ngobrolin apapun lah pokoknya ngobrol gitu nah terus ke depannya aku juga bakalan kan mengurangi gonta ganti game ya kalau sekarang kan masih sering ganti-ganti gitu ke depannya ini aku bakal bikin supaya lebih apa lebih lebih fokus lagi gitu misalkan sekarang aku lagi main streamer life simulator nih yaudah aku main terus sampai misalkan habis sampai tamat gitu misalkan baru ganti game lain diselingin dengan warframe gitu ya jadi gak kayak sekarang gak diganti gitu nah rencanaku ke depannya game yang bakal aku main ini selain warframe yang pengen aku tamatin dulu adalah mighty number 9 kemarin udah bikin 3 video gua rasa tuh bakal tamat dalam 2 video atau 3 video lagi gua rasa mungkin 2 video bakal tamat ya mighty number 9 tuh kan gini yang pendek sama game action biasa setelah itu aku bakal main streamer life simulator habis itu rencananya lagi aku bakal main aku sudah janji bakalan bikin konten tentang Resident Evil mungkin nanti bikin Resident Evil 4 dulu atau mungkin mendingan mulai dari Resident Evil 1 dulu ya ya kalian coba komen lah mana yang kira-kira menurut kalian lebih menarik ya apakah mendingan 4 yang paling populer langsung atau Resident Evil 1 dulu kayak kita bikin melihat perkembangan sejarahnya Resident Evil gitu loh mudah-mudahan dengan strategi seperti itu channel ini bisa lebih cepat berkembang ya dan mudah-mudahan juga para pemain warframe atau komunitas warframe di Indonesia itu bisa lebih bisa lebih terhibur karena ada konten Youtube yang muncul secara reguler itu guys satu hal lagi yang pengen ku bahas adalah tentang mabar jadi kemarin di video warframe gua tuh banyak yang bilang mabar bang mabar bang gitu jadi prinsipnya sih aku terbuka sama mabar ya aku suka kalau main sama orang gitu kan apalagi game online tuh lebih seru kalau sama orang cuman mungkin gak bakal setiap waktu karena kadang-kadang aku juga pengen main bareng temanku yang istilahnya kayak anggota klan gitu ya aku punya klan sendiri guys klan kecil namanya tuh harapan jaya ya lihat sikon lah gitu kalau misalkan nanti kalian lihat aku online tapi kalian invite lalu aku bilang oh soalnya nih aku lagi main sama temen yang lain nah itu ramaklum gitu tapi kalau aku lagi main solo kejakin mabar aku sih terbuka sekali gitu kemarin aku coba join ke komunitas warframe Indonesia dan aku nge-share videoku kemarin dan sepertinya memang apa ya yang respon tuh cukup banyak lah gitu yang mantan lumayan dan disilainya orang-orangnya tuh cukup antusias gitu mau merespon mau berdiskusi nanti kalau misalkan channel ini sudah semakin berkembang harapannya sih orang-orang yang tadinya gak main warframe yang tadinya mungkin nonton videoku karena game lain ngeliat video warframe jadi tertarik pengen main warframe juga gitu kan jadi makin rame warframe Indonesia atau mungkin orang yang sekarang lagi main warframe bisa juga ngeliat videoku yang lain yang bukan warframe lalu mereka akan merasa oh ini gamenya menarik juga nih boleh nih dicoba kayak gitu kan jadi saling mempromosikan lah gitu saling kita saling menyilangkan komunitas guys oh ada satu lagi tapi ini mungkin bisa dibilang apa ya mungkin bukan pamer ya bukan pamer tapi lebih kayak sharing sesuatu di dunia nyata gitu guys jadi di dalam sebulan terakhir ini bisa dibilang aku lagi investasi di perlengkapan buat recording youtube ini pertama-tama aku sudah beli mic yang kemarin bisa kalian lihat ada reviewnya ya di video yang kemarin kedua di lighting cuy jadi ini sekarang mungkin gak kutunjukin tapi depan ini sekarang ada lightboxnya dulunya aku kalau misalkan recording itu biasanya cari waktu siang hari gitu atau enggak agak sore karena lightingnya hanya mengandalkan sinar matahari doang ada si lampu USB kecil-kecil gitu ya taruh kanan-kiri tapi itu gak cukup buat menyinari semua dan istilahnya kalau untuk green screen cahayanya harus merata banget kan sementara kalau cahaya dari lampu-lampu USB itu kan kecil gak cukup nah sekarang aku sudah beli softbox dan ternyata hasilnya oke gitu jadi ini menguntungkan sekali karena ini bikin aku jadi bisa recording bisa bikin konten malam hari gak harus siang atau sore karena kadang-kadang kalau siang atau sore mungkin kita gak bisa ya mungkin lagi ngerjain suatu yang lain mungkin ada tetangga yang lagi nukang gitu atau mungkin lagi rame orang lewat-lewat jadi ya cukup banyak lah gangguannya kalau recordnya harus siang atau harus sore udah gitu kalau misalkan sore kalau misalkan aku record sore katakanlah aku record sejam gitu ya lalu di tengah-tengah mataharinya turun nanti jadi gelap nanti aku kan gak nyadar gitu aku gak nyadar lagi gelap gitu ya tau-tau nanti pas kecil recordnya dilihat waduh jelek nih green screennya jadi diberantakan jadi kayak gini nih kalau aku tunjukin ya wah gak bisa cuy nah pokoknya jadi ada kayak grainy-grainynya gitu lah ini tuh green screen belakangnya tapi kalau kok gak keluar grainy-nya ya terlalu bagus nih green screennya eh terlalu bagus nih lightingnya nah kayak gini nih keliatan nih kan nah muncul nih muncul nih nah muncul nih ini adalah grainy-grainy ini muncul kalau lightingnya jelek ya ini emang lightingku memang gak sempurna karena cuma pake satu lighting yang bagus dari depan lalu kenan-kiri ini ada lighting USB tapi seadanya doang gitu ya yang penting kan sudah bisa bikin konten buat malam hari itu yang paling penting guys ya harapannya sih dengan menambah gear ini menambah perlengkapan recording ini jadinya aku bisa bikin konten lebih bagus lebih konsisten lebih menghibur kalian dan juga bakal bikin komunitas kita lebih berkembang lagi gitu guys ya paling itu doang sih thank you sudah menonton kalau kalian punya masukan saran atau kritikan silahkan kalian ketik di kolom komentar di bawah buat para komunitas warframe thank you yang sudah men-support thank you yang sudah menyemangatiku untuk bikin konten warframe juga memberikan ide-ide buat konten warframe thank you banget silahkan ditunggu konten tentang warframe berikutnya I'll see you again in the next video only in Rekazan Gaming Channel bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati